Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel Doa Bangsa TV, channelnya Edukasi Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan untuk pembelajaran-pelajaran perbankan dasar Untuk episode ketiga Dimana pada episode ke-1 tentang bank umum, episode ke-2 kemarin tentang masalah bank perkredita daya Dan untuk episode ketiga ini kita akan membahas tentang bank campuran dan bank asing Untuk lebih jelasnya kalian simak dan pelajari video pembelajaran berikut ini Pada siswa sekalian pada kesempatan episode ketiga atau terakhir ini dari bab 2 tentang kegiatan-kegiatan bank ini Saya akan menjelaskan tentang bank campuran dan bank asing Dimana kalau kita lihat bahwa pada penjelasan di episode ke-1 dan ke-2 Saya sudah menyampaikan bahwa bagaimana kegiatan bank umum maupun nanti bank perkredita rakyat atau BPR Dimana bank umum tentunya kegiatannya ini lebih luas dibanding dengan BPR Nah bagaimana dengan bank campuran atau bank asing ini Maka kalau kita lihat pada umumnya bahwa bank-bank asing dan bank campuran yang ada di Indonesia Adalah jenis bank umum dimana tugasnya sama dengan bank umum lainnya Namun mereka lebih dihususkan dalam bidang-bidang tertentu Dan ada larangan tertentu pula dalam operasionalnya Nah contoh disini ada bank campuran Yang ini bank waris saudara Kemudian ada juga jenis-jenis bank asing disini Contoh ada SBS Kemudian layak Kemudian RBS SBC Dan lain sebagainya Kemudian kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia Maka secara umum Ini adalah sebagai berikut Satu Bahwa dalam mencari dana Bahwa bank asing dan bank campuran Ini sangat dilarang Menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan Jadi khusus bank asing dan bank campuran ini Maka yang pertama ini Yang tidak boleh dilakukan adalah mencari dana dari founding sifatnya dari simpanan tabungan Ini sangat tidak diperbolehkan Kemudian yang kedua Bahwa kredit yang diberikan Lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu Seperti ada perdagangan internasional Bidang industri dan produksi Kemudian lagi ada penanaman modal asing atau campuran Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank suasana nasional Kemudian untuk ketiga Ada juga jasa-jasa bank lainnya Yang juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing Sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia Seperti Pertama ada jasa transfer Jadi kalau transfer bank asing kemudian bank campuran ini diperbolehkan Untuk mengikuti transfer tadi Yang kedua ada jasa clearing Khusus nanti yang biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya jual beli Kemudian ada lagi jasa inkaso Berikutnya ada jual beli valuta asing Atau dalam bentuk mata uang Yang berikutnya jasa bank card Atau kartu bank Atau kartu kredit Kemudian ada lagi jasa bank draft Berikutnya yang diperbolehkan adalah Jasa safe deposit box Atau kotak penyimpanan Yang disewakan kepada nasabahnya Untuk menyimpan barang-barang yang dianggap sangat berharga Kemudian berikutnya Ada LC Atau letter of credit Jadi bentuk pembayaran antar eksportir dan importir Kemudian ada berikutnya Jasa bank garansi Yang ini nanti ada garansi bank terhadap kelancaran suatu proyek Yang dilakukan oleh nasabah dengan kontraktornya atau proyeknya itu sendiri Berikutnya ada jasa referensi bank Kemudian yang terakhir Jasa jual beli travel check dan lain-lain Demikian para siswa sekalian Untuk bab kedua ini Episode ketiga Saya cukupkan Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran bab selanjutnya Terima kasih Demikian para siswa sekalian Untuk pembelajaran bab kedua Untuk bermanfaat data ini Jangan lupa Kalian share Comment Like and subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan video-video pembelajaran Untuk bab selanjutnya Doa Paksa TV Channelnya edukasi Terima kasih